Hai mana gue bareng Masa di penjara atau dalam kehidupan masa sekarang masa sekarang baru tuh cek Wodgo dah mulai no sana bersama dia Joyong tabu Zeri yang tajibu seringin di Port Bungo hari kau sana yang paling main malala karumah dia yang ada ini disini sehatin sehat banget yang mengundang in di Port Bungo ada sana ada hal yang menarik dari seorang Iin namunnya Sofina sana isofinana panggilan Sofina panggilan Iin menarik dari sisi kehidupan Iin kau di sana mudah-mudahan kau bisa menginspirasi awak sadonya memberikan edukasi kawak informasi mana di awal maka kalau yuanda ingin Port Bungo kali kau membuat pandang-pandang negatif terhadap Iin cerita menarik bahas sih kehidupan napi perempuan di penjara Hai pernah masuk nyaruh in pernah dayo itu tahun barat tetang kok lima September 2007 baleh 2007 baleh pada tahun kali ini karena 2 tahun-2 tahun menjalanan in setahun 2 bulan setahun bulan yang apa yang 10 bulannya wajib lapor wajib lapor itu Nah itu kasusnya Oh narkoba wismu narkoba saya katakan korban kok korban baca teo enggak makasihnya kalau orang tetangko enarkobalkan banyak menyabutnya korban nyokorban sebenarnya yukorban Oh ada yang korban ada yang mengorbankan ada mengorbankan ini sebetulnya kasus ini sebetulnya apa ini Oh ini dan pemakai atau bahwa in-in-in dari dulu pemakai tapi acokin acok barasyah dari narkoba tuba liat-liat Oh istilahnya relapse semua sana ya relapse bahasa kerennya oke lanjut dulu eh jadi waktu tuin tabau malayuang tabau dek punya Hai ah sumi ayam bed jadi pas penangkapannya ini ada disitu jadi kita bawa kebetulan urin ini positif positif loh memang sudah maka itu tuh ya ini kan ada maka lain sejak pulang gunak doleh maka kau jadi bebas tahun 2008 balik-2008 balik jadi ada efek jerak senggoyin pun lepas dari narkoba lain tapi mau menyesali kehidupan seperti itu dulu Oh kehidupan pernah kenal narkoba ini menyesal tapi kalau kehidupan ini pernah mengenal penjara ini enak menyesal kenapa karena banyak hal banyak ilmu yang bisa indah pek selama 1 tahun 2 bulan ini penyaruh daya banyak hal positif yang indah pek ya di sana hidup di penjara mungkin tidak semudah yang wapikian kamu bisa bayangkan ketika masuk PSBB bahkan kawan-kawan di sana kita sadari sebab kurang tiga bulan saya mulai makiak-makiak di media sosial bilo lah baik kau sementara narapidana itu sekian tahun ini saja sampai setahun dua bulan jadi sampai balik bulan mana-mana ini ya sampai balik bulan cerita setelah ini apa sih yang inlah ajalani alami salamu di penjara ini tanah iya tanah iya itu lebih pasti bisa kan kalau penjara wanita penjara pria ini kan berada di penjara beda blok nah apa sih pengalaman yang tidak menyenangkan salamu di penjara yang jelasnya tak kurang tuh lah pasti tidak menyenangkan tapi kehidupan disinan sepertinya sih karehnya kecil orang kan di penjara itu di kareh harus jadi singo di dalam batuan nggak seperti itu kalau kalau harus jadi singo ini rasu ngga lo dadaan ada yuang kalau kalau iin mambiak hikmah katiku yang masuk penjara ini membiak pelajaran katiku yang masuk penjara itu ada yuang iin mambuwek penjara itu bantuk musaji yang rumah ibadah jadi disitu tuh iin bisa enggak maninggan sembayang iin bisa babuwek elok kalau sama napi tapi kalau ini ada sebagian kawan-kawan yang menganggap penjara itu narako jadi katiku yang menganggap penjara itu narako yang buruk-buruk ada pilih yang ada yuang misalnya serpah kira-kira yang masuk yang yang anggap kalau ini nggak jalan itu anggap itu musaji pengaji sinan sholat sinan berajar imu agama kemudian adu yang lain menganggap itu sebagai narako saya ingin mendapatkan hal-hal buruk yang narako kok serpah kira-kira oh dek memang kau nyari sabit narako mana yuang awak tahu ruang awak jauh dari dunia sana awak jauh dari dunia luar jadi banyaklah yang mbaa ya yang merasa itu takabek atau mbaa jadi yang kawan-kawan harusnya di dalam tuh indak mencubu memakai muka sih barantinya memakai di dalam tuh nyoba usah aja mencari narkoba aku banyak bisa menandangkan utaknya gitu dan pinjaro emang bisa aja lah bisa aja sekali-sekali bisa sesekali sudah tidak rahasia lain dan sana kadang-kadang peredaran narkoba juga aduh di pinjaro gitu kan tapi kalau ini tahu hal itu ini tahu tapi ini nggak pernah nio melibatkan diri ini tuh hal-hal model tuh karena ini berharap ini waktu di panjaro tuh bisa berkelakuan baik dan bisa capek pulang bakumpu aja anak-anak ini jatuh kan dua tahun tapi di tahun ini jalani itu setahun dua bulan itu kok bisa seperti itu ini ini ikut pb namun udah an pembebasan bersarat oh pembebasan bersarat dan itulah di jalani sesuai dengan syarat maka bisa salah satunya berkelakuan baik oke berarti aduh cek kini fokus dengan kehidupan pinjaro eh aktivitas dari pagi sampai malam itu mah nggak saja dipinjaroin banyak dan ada manu-manuang ada merajui adonan lalo seh jadi banyak jadi salah satu merajut merajut tuh memang kalian yang di keterampilan yang diajah yang diajarkan lapas untuk napi oh dan ini dapet itu? ini dapet itu bisa merajut tuh? ini dapet itu bisa menghasilkan uang ini dalam pinjaro menghasilkan uangnya seperti apa ini? ini buik tas tas rajut berarti ya? iya tas rajut beko misalnya ada yang nyo buik tas sudah tuh ini jojuan lah istilawak ya ini jojuan sakulil yang blok beko ada yang minat misalnya kok untuk gaiknya untuk kakaknya dibandingnya gitu oh manjuannya di sama sesama napi berarti ya? iya sesama napi adojo yang dari luar beko misalnya oh iya pas bezuk ya caliannya atau beko juan dan itu bisa yang hasilkan? bisa itu murni untuk ada jatah untuk pinjaro? oh enggak itu murni untuk awak nah modalnya seperti ya? kan ada bandang atau aku? iya awak bisa hutang sama orang yang jual bandang beko lah tak jual wak bagi bandang tuh berarti ada manfaat salah satu manfaat yang gak tau ngaraji selama kau tau ngaraji berarti kepadanya itu masih ada yang begini? masih tapi di luar kau memang anak tak kerajaan ada yang apa itu? ndak sibuk mundar mandir ya mundar mandir mencari penghidupan karena sudah ada di pinjaro ini tak masuk orang yang gak punya pekerjaan sudah samantara nafkah dari suami pun terhenti ndak masih di pinjaro nah itu kan sebuah masalah ketika ini masuk pinjaro ini meninggalkan dua orang anak yang di masa pendidikan apa yang ingin rasakan saat ini harus meninggalkan anak dan hidup dengan neneknya saat itu waktu itu jadi di luar anak ada kisah yang mungkin memutar balik dirinya seorang iin adalah ketikanya di dalam pinjaro ibunya meninggal dunia nanti apa bahasa bagaimana seorang iin menghadapi meninggal anak yang butuh bimbingan yang jalan saat iin ditangkuk sampai iin pulang itu rasu keibuan iin yobana ayah kalau lah sampai 1 tahun 2 bulan itu iin gak pandai galak barana cerianya kawan-kawan di dalam itu baik hiburan iin gak pandai galak karena panganain ke anak dan sabananya ndak hanya iin yang punya anak di luar kawan-kawan api yang lain pun punya anak di luar lain bawa usaha iin untuk bisa model orang-orang itu mengesampingkan dulu anak tuh lah kajak leh tuh hanya aduh tapi saat itu gak bisa iin lo apa sih yang ada isi pikiran maka gak bisa? iya anak yang biasanya dakik jawa yang neneknya lah tua tinggal baduose di rumah sama nenek yang lah tua tuh panganaku buruak saya taruh di dalam itu ada merasa bersalah gak saat itu terhadap anak? oh merasa bersalah kadang kan penyesalan pun kadang tapi iin bapikir dulu iko takdir dan iko jalan yang harus dan jalani gitu cerita setek ketika menjalani hukuman pada bulan amak meninggal waktu itu? iin menjalankan di anak ayel sampai bulan iin di polda sampai bulan berkira 8 bulan 8 bulan baru emak iin meninggal dan itu bang saat itu gak bisa mengunjungi saat itu? iin gak bisa pulang karena iin masih alun putih sidang waktu itu iin yang menyampaikan anak anak iin kan menelpon suami iin yang di dalam karena iin di blok perempuan itu kan ada handphone iya iya jadinya sampainya ke suami suami menuri iin pagi ke blok iin oh bisa berkunjung ke blok kalau bisa oh sampai gerbang sampai gerbang terus disampaikan apa perasaan ini? saat ini berada ke kabar amak meninggal? ehm sakit kehilangan apa ini nah cuburan sakit kehilangan ini dua lain rasonya gitu apalagi pas awak nak di sampingnya awak gak bisa memandiannya pokoknya kalau rasonya itu gak bisa ini mengungkapkan karena gak terbayangan sakit yang rasanya itu tapi ini cepat celai jenazah amak? nahi waktu itu lagi diurus mbak A bisa mobil jenazah sampai kamu ke LP oh jadi diselenggarakan dirumah kemudian ketika sebelum ke pusaro ke kuburan itu dibawa ke LP dan ini Sinan buka iya bisa cari aku yang sampaikan jenazah amak minta maaf dan anam perasaan saat itu ketika bahas wujud jenazah amak oh mbak A ya mbak lihat memori in ya enggak enggak aduh sampein saja apa yang terasa diin saat ini mencala jenazah amak aduh sama taruhin dalam penjara pasti in mencala muka amak mah dibukanya saya mau tukang kapan itu mah ada yuang yang 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 ini sabit amak pertama iklan emak janji nunggu emak tapi kalau tidak tunggu cintu rata yang minta maaf tapi waktu di polda amak kapai umroh emak cium kaki emak mencari kaki emak mencari kaki emak mencari minum maia jadi emak sempat emak baik mengunjungi iya di anak ayah kabarang ke emak umrohnya lagi salingnya lacak tuh pulang umroh hanya saling dua kali iya oke sana ah suatu hal yang mungkin paling memberatkan bagi awak ketika kehilangan seorang ibu aa dan mungkin iinpun mengalami lebih berat daripada awak karna nya tidak mendampingi amak saat itu hanya melihat wajah amak saat akan dikubur aduh peralaman disini aduh sekitar sekampai jam ya na'an sekampai jam ya oke karna nak disana mau lamu nah setelah in kalua apa planning hidup insa itu aa waktu sebulan ngekalua iin nangyusun planning untuk hidup in ayuang aa sama luni iin masuk pinjaro iin alhamdulillah punya pekerjaan yang baik waktu itu jadi berharap katiko kalua panjaro pekerjaan itu masih ada untuk iin ternyata ternyata kawan-kawan masih care sama iin gitu tapi itu lo lah penjaro tuh bisa mencalian kak iin mah yang kawan mah yang enggak iin aku nyanyi amami kawan menghindar pekerjaanku di di tulangnya wak atau wak ee kawan-kawan tuh kalo iin tibo memang enggak ada yang menghindar waktu ada tapi katiko iin mancubo meminta pekerjaan karna iin butuh pekerjaan enggak ada yang bersedia menarimu lo dengan alasannya tuh masa iyo iin kajadian nak buah disiko ieh walaupun iin tahu itu ada rastu ketakutannya mungkin salamu ini pernah mempunyai pekerjaan baik sebelum masuk pinjaro itu mungkin in pernah mbak ayo yuk kalau salamu koin makar ajok rajok rajoran ada yuang rajok rajok liburan-liburan bagara-bagara katiko aduh sesuatu yang enggak 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 yang salah di Karajoi mungkin ya temperamen dulu ya jadi mungkin aduh aduh salah satu hal itu yang membeli orang-orang tunanya bekerja sama-sama tapi itu enggak masalah dong semakin kemarin tahu tahu mah yang yang patuhi di kanadah soyo amai yang patuhi enggak itu mungkin salah satu hukum sosial untuk mantan nabi nyesuskan susah diterima di lingkungan sebelumnya ini menyadari hal itu menyadari dan dan itu in alami sendiri nah apa yang dilakukan ketika in tahu ternyata ada kawan-kawan yang tidak berkenan kerjasama juga inlai Oh sudah berubah gaya dan sikap mereka apa yang ini lakukan in mau usaha untuk anak berang dan tapi sempatnya enggak kesal emosi itu sama mereka-emosi enggak rasain cuman ibu hati yo ya tapi itu loh ya da'an ini berfikir biarlah orang-orang itu enggak suku atau peduli yo sama enak sejan Tuhan sama jika dengsi menarik enggak susah enggak mudah sebetulnya untuk mengungkapkan hal-hal seperti kok tapi yang cukup salut di sana kain Hai apa motivasi in mau hadir di pot-mu Hai pagi seorang mata nabi akan ditonton banyak orang akan banyak cap negatif lagi mungkin barangkali tapi mudah-mudahan kita enggak berharap seperti bako berani in berani masuk podcast dayuang rumah eh apalagi menceritakan pengalaman sama di panjaro terus menceritakan kisah ini ingin sakit teh kita in berharap iku ada manfaat untuk orang banyak ya Hai kini anak-anak sekolah sekolah-sekolah terus jangan anak hidup ini ini di sekolah-sekolah bahwa apa usaha yang dilakukan tak bisa bertahan hidup usaha yang ingin lakukan ibu bau bahwa usaha ingin bahwa bisa menghasilkan uang dengan cara halal nah kini contohnya Oh mengalih mengalih ah mengalih Oh jadi di sana in ini hidup dengan mengalih Oh makanan-makanan ringan di rumahnya maupun minuman-minuman yang ya untuk sekedar bisa bertahan hidup dengan seperti itu nah perjuangan seperti kembar ikan barek-barek eh baik menghadapi tekanan-tekanan ikutin tekanan yang muncul setelah kalau ada penjara kalau ada penjara ternyata dulu lebih tekanan barek-barek wah yang menghadapi di luar kayaknya kan Hai mana lebih barek masa di penjara atau dalam kehidupan masa sekarang masa sekarang bahwa itu yuk Oh karena hari harus berpikir bisa makan apa anak-anak juga makan jongkos seperti itu kalau di panjara yang nanggungin ya 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 kalau di luar kaya notifikasi bahwa bahwa masa depan anak-anak panjang ladaan panjangnya pikir apalagi anak-anak itu keduanya laki-laki oh lingkungan sampai tinggal pun tak bagus jadi untuk kontrol karena anak-anak itu yuk suara ketat ini harus full untuk anak-anak tapi kadang-kadang yuk ala full manain aku jangan dicuah itu full seperti kau apakah bentuk ke penebusan dosa terhadap anak-anak katika harus masuk penjara dulu atau bahasa dulu waktu sebelum masuk penjara masih full perhatian tanah enggak kurang kurang main bakar aja ya ini memang di ini memang info ditebus lah ya ditebus kalau di keseja ditebus bisa jadi jadi tebusan terus bisa jadi joey koko memang ayo Hai takuiin kalau misalnya perhatian ini mbak kurang lo karena anakku mah sadanginya mara soko setahun dua bulan ini mara seseorang dua gitu jadi kini kebaikin bisa adu untuk ini udah pampe jam iya bentuk penyesalan adu cuma jadi saya campur aja adu ada yang menarik kehidupan penjara penjara wanita tidak bisa kita pungkiri adu isu berkembang dalam kehidupan penjara itu baik penjara laki-laki maupun penjara wanita masalah kebutuhan biologis para napi ambu penambangnya itu adu yang terjadinya kontak hubungan sejenis di sini pernah ngalami itu enggak masukin penjara kalau ini penjara enggak ada ada yang yang ini dari KT memang nggak pernah lo tertarik dengan sesama jenis dan sampai tapi itu enggak pernah dalam itu enggak pernah tapi adu dengan isu ndak situ pasangan itu itu pasang itu adu kalau isu kalau melihat adu tapi kalau ini itunya lebih kekodaan mencari kasih sayang sih yang ingin kalian perhatian-perhatian karena selama kalau mungkin di luar adu yang perhatikan di dalam butuh mungkin perhatian lebih jadi memang butuh perhatian butuh kasih sayang itu sehingga kamu disinanya akhirnya membangun bentuk saling memperhatikan kalau masalah hubungan sejenis dalam konteks seksual mungkin itu enggak menjadi nominasi enggak mendominasi enggak prioritas gitu ya kalau soal hubungan seksual ini enggak pernah menangkuk basah orang-orang kegodaan kalau misalnya in pernah menangkuk basah mungkin in tahu salah muka in in tahu komunitas resbian itu adu in tahu tapi enggak pernah mencari orientasi sek mereka sedang melakukan itu enggak pernah jadi yang ini itu hanya bentuk orang tuh bersayang-sayangan memberikan perhatian perhatian jadi ketika ini berhubungan seks itu enggak nampak jadi enggak bisa in sabit isiko kalau mereka tuh memang fokusnya ke seksual enggak bisa emangnya berada penting iku adun sana biar iku tidak menjadi isu-isu liar berada di luar nah aku tahu ini punya pengalaman setahun dua bulan di penjara wajar kan yang tanya kain in setelah in keluar dari penjara kemudian menjalani kehidupan yang sekarang sebelum masuk penjara apa perbedaan yang paling kamu in rasukan dalam kehidupan in secara pribadi Sabalun masuk penjara in masih punya kawan-kawan yang bisa in aja untuk bertukar fikiran bekerja ini masih masih punya lah teman-teman tapi setelah dibuat hanya 12 orang yang masih yang masih peduli sama ini peduli dan tapi ini tentu nggak bisa puluh menyalahkan orang-orang yang kondisi pernah yang menyalahkan ada yang punya hak kawan yang sama in terserahnya sebetulnya emang kok mereka mereka menghindar dari ini kenapa mungkinnya bersikir ini Allah melakukan hal buruk mungkin yang nyinyum kalau ini masih komanda ada juang kurang kecewa semuanya juga Hai karena sekian tahunnya sama in-in untuk narkoba kan ini memang ayo bisa disambut agak anti lah kamu ini harusnya ke narkoba tapi tiba-tiba in datang kok dengan kasus yang salah moko in bela mati-matian mbak kawan-kawan kau enggak 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 mencubu narkoba gitu akhirnya ini yang terseret di kasus itu jadi in mungkin lebih lebih memilih pendapat itu kawan-kawan kecewa sama ini jadi di sana sebelum ingin kau masuk di penjara ini adalah salah seorang direktur di sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM yang bergerak di bidang narkoba dan HIV AIDS di Sumatera Barat kok dan skopnya itu memang Sumatera Barat dan secara nasional ini pun dikenal di pusatnya ini karena ikut sering ikut kegiatan LSM dan boleh dibilang ini salah satu aktivis yang sangat care sangat peduli dengan kawan-kawan HIV positif dengan persoalan narkoba sehingga muncullah kenapa sih seorang aktivis yang konsen dengan narkoba masker tiba-tiba bisa jatuh Nah itu kan semua tuh sebetulnya selada garisannya kita tidak tahu nasib kita hari ini apa besok seperti apa tapi mudah-mudahan ikut bisa jadi pelajaran tanyakan ini terkait dengan aktivis yang peduli dengan HIV AIDS peduli dengan narkoba pasti di sana kembali kembali ke dunia LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan terhadap kawan-kawan positif HIV atau narkoba tidak ada penginan sewaktu ini tahu kalau ini tidak ada ruang lagi di HIV itu bau-bau sawo mematian hati ini untuk HIV Oh memang mungkin ala regenerasi itu dalam mutain kamu kan tapi semakin kemari ini dayuang banyak laporan enggak laporan sih kawan-kawan tukar sikiran semakin dayuang Oh kalau kawan-kawan Oda yang ada di sumbar terutamu Padang banyak yang agak terlantar terlantar seperti apa kalau ini nak Nio menyabui LSM ya ya tidak usah disini cuman menyabui oh katiko kawan-kawan yang dirawatkan kawan Oda yang dirawat banyak yang enggak dapat pendampingan sebaya jadi banyaklah banyak hal yang membuat kawan-kawan ku marasso sama sih kami harus mengadu gitu sama sih kami harus baca itu patahnya bedanya dengan ini dulu apa kalau ini dulu kawan-kawan ini dulu dahan yang konsen di HIV yang kami dulu di lantai Raminangkabau itu kami untuk kawan-kawan Oda 24 jam standby untuk orang-orang Hai jadi ketika mereka butuh gampingan butuh sepanseh itu sampai walaupun tanggal malam mana kalau kini kalau kini kawan-kawan bakarajo kalau indah menuri dangan-dangan cari to orang tukar Ajo sesuai jam kerja ya bantuk PNS ke sini mungkin dari jam 8 jam 9 sampai jam 5 lewat dari jam itu dihubunginya sama pasien nggak ada yang respon sebetulnya kan bisa buka LSM sendiri kenapa nak coba untuk buka LSM sendiri nih aduh ya tapi yang dipersoalan yang jadi persoalan dukungan dukungan baik secara materi finansial seperti itu kalau sadarlah ya karena untuk buka sebuah LSM berarti aduh sadudah legalitas ini harus punya SDM kalau SDM ini bisa kawan-kawan masih banyak cuman ya untuk itulah finansialnya jadinya kantornya seperti itu walaupun alhadobana kini beberapa orang kawan yang berniat mana majain untuk buka LSM Hai kami tidak berpikir untuk gaji kami dong kita mbak acaranya bisa membantu kawan-kawan Oda yang membutuhkan tapi balik kasih tulang balik ada yang berusaha membantu tapi tapi kandungin ternyata mantanapi gitu enggak aduh enggak aduh alunado yang berusaha untuk membantu atau dayangnya membantu udah-udah bisa dua anser ya ada yang salah yang membantuin untuk menaga itu jadi sebetulnya ketika seorang ingin kerinduannya hidup di dunia LSM itu hadir tapi ternyata masa kendala itu memang banyak tidak mudah karena ini dulu juga merintis dari nol ya Oh iyalah dari nol kan sampai menjadi posisi sebagai direktur itu merintis dari staf terbawah kemudian di posisi direktur itu kan dari nol kepercayaan itu kan agak goyang barangkali disana saya enggak mungkin sebagian orang masih berpikir tapi itu sebuah resiko dimana napi keluar dari penjara hal ini harusnya tidak terjadi kalau kita selalu memberikan pikiran positif pandangan positif terhadap semua orang semua orang punya hak untuk kembali menjadi baik in terakhir mungkin pertanyaannya ketika berada di penjara ada dua kemungkinan orang itu akan baik atau tidak baik sama sekali ketika keluar betul enggak seperti itu apa yang menyebabkan hal itu selesai ini hatinya balik ada yang ini hatinya balik ketika nyolah mancubu sekali jera anaknya dengan yang yang pertamu itu tapi kalau di sabuk itu kan ada iuang kadang ada yang ingin berubah mana tapi ada hal masalah yang menjebaknya untuk balik kasinan jadi banyak faktor lah gitu tapi kalau untuk menjadi elok atau menjadi jahe itu tuh niat dari sorang-sorang aduh berarti kemungkinan ini pun akan di jebak itu akan dibawa balik ke dunia tuh apa langkah langkah ini mengantisipasi itu maningkan lingkungan yang lama itu danlah berhasil berhasil sampai gini ya Oke ada yang sampai lain pasang-pasang mungkin nggak bisa nalak dan lain ataupun tidak ada-ada nah udah ini menjadi motivasi inspirasi untuk kita disana mudah-mudahan itu bisa memujukkan mimpinya untuk melalui sebuah RSM lagi mudah-mudahan ada yang mau modali kamu yakin orang pasti berfikir boleh saja tapi kita kenapa kita tidak memberikan kesempatan berikutnya untuk seorang ingin atau mantan nabi-nabi yang lain artinya tidak selamanya orang yang mempunyai masa lalu jelek akan punya kehidupan jelek artinya tetap berfikir positif agak bijak dan mantap yang malam kerasanak makasih banyak ingin mudah-mudahan tadi bisa menginspirasi pengalaman hidupin kehidupan masa lalu mudah-mudahan kedepan akan lebih baik dari sini enak amin makasih anak lama suak Sofina in di Port Bungo supaya bisa menginspirasi buat tunggu para inspirasi lainnya di Port Bungo supaya tidak terlalu banyak yang penting berikutnya seorang ingin mempunyai masa lalu yang menonton! tidak 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 dihubungkan kami akan mendapatkan kemah ini berikutnya